Assalamualaikum bosku, welcome to my channel. Sebelum menonton jangan lupa subscribe, nyalakan dulu loncengnya dan jangan lupa like dan komen. Jangan lupa ambil posisi rebahan kalian. Untuk kalian selamat menyaksikan. Mengandalkan Ubin mereka yang baru dipromosikan, Long Hao Shen memimpin kawannya untuk meninggalkan menara misi pasukan pemburu iblis, karena tujuan pertama mereka adalah mengunjungi lantai tiga pusat transaksi. Kekuatan ajaib Arya dari Dewi Cahaya memberinya kesadaran lebih lanjut tentang perlunya peralatan yang kuat untuk mengeluarkan yang terbaik dari kemampuan mereka dalam pertempuran. Adapun untuk dipromosikan sekali lagi di kelas, itu bukan masalah yang mendesak. Dengan demikian, mereka siap untuk menghabiskan poin kontribusi mereka yang tersisa untuk meningkatkan kekuatan bertarung mereka secara maksimal. Betapa ramainya, setelah mencapai lantai tiga pusat transaksi, Chen Yinger tidak bisa membantu tetapi menyatakan dengan heran. Faktanya, dibandingkan dengan dua lantai lain di bawahnya, lantai tiga ini sangat ramai. Meskipun areanya hanya selebar lantai pertama dan kedua, tempat ini dipenuhi orang-orang sampai penuh. Tampaknya beberapa orang berkumpul di depan setiap stand, dan di depan kantor ada puluhan orang. Lin Xin menyatakan, saya mendengar bahwa lantai tiga adalah tempat paling ramai di seluruh pusat transaksi pasukan perburuan iblis. Reputasi ini tampaknya memang pantas. Sima Sian bertanya dengan bingung, mengapa? Lin Xin menjawab, pertama, ini karena pasukan pemburu iblis dari kelas komandan sangat banyak, dan kemudian karena pasukan pemburu iblis dari kelas yang lebih tinggi juga akan turun untuk membeli barang-barang di sini. Dan selanjutnya, karena banyaknya regu pemburu iblis kelas komandan, barang-barang yang terjual memiliki kualitas dan stok yang bagus sampai-sampai bahkan beberapa regu pemburu iblis kelas raja akan datang ke sini untuk membeli barang-barang. Bagaimana mungkin itu tidak ramai? Long Hao Shen mengangguk pada kata-kata Lin Xin, karena semuanya seperti itu, kita akan melakukannya dengan cara yang sama seperti terakhir kali. Setiap orang akan mencari peralatan yang sesuai dengan kebutuhan mereka sendiri, sebelum mencari Lin Xin untuk melakukan pembelian. Izinkan saya menekankan bahwa kalian harus mempertimbangkan dorongan kekuatan kita secara keseluruhan. Lin Xin, silakan periksa mereka. Yuan Yuan, Ying Er, Han Yu dan Anda memiliki prioritas pada pembelian. Yuan Yuan mengambil prioritas pertama dan kemudian melakukan Han Yu. Han Yu, kamu harus menemukan pedang yang bagus. Kata-kata Long Hao Shen datang dari hati. Setelah pertimbangan keseluruhan, dia datang untuk memutuskan pengaturan ini. Wang Yuan Yuan tidak menggabungkan tungku spiritual di surga ilusi dan memperoleh sedikitpun dari perjalanan itu. Dan sejak awal, peralatan utamanya adalah perisai jiwa ilahi raksasa. Meskipun kristal spasial telah ditemukan untuknya, dengan pertimbangan demi meningkatkan kekuatan kelompok mereka, prioritas diberikan untuk menemukannya sepotong peralatan legendaris. Kemudian, urgensi bagi Han Yu adalah kurangnya senjata yang bagus. Adapun Long Hao Shen sendiri, dia jelas menempatkan dirinya terakhir dalam urutan prioritas. Meskipun kristal naga belum dikirim ke Ye Wei Yang, area dewi cahayanya dapat dianggap telah ditukar dengan kristal naga. Selain fakta ini, dia masih memiliki armor suci dan perisai suci, jadi untuk saat ini, tidak ada perubahan yang benar-benar diperlukan untuk peralatannya. Paling-paling, dia akan mendapatkan pedang lain di tingkat mulia dan itu sudah cukup. Setelah semua orang berpencar, Long Hao Shen meraih tangan K.Y.R. dan mencari di lantai tiga yang ramai ini. Poin perhatian pertamanya adalah mencari beberapa peralatan pertahanan atau pelindung yang baik untuk K.Y.R. Lagi pula, sejak dia mencapai langkah ke-6, kalung gaib tidak terlalu berguna baginya lagi. Setelah lewat di depan dua stun vendor, Long Hao Shen tidak bisa menahan nafas, tidak heran tempat ini sangat ramai, bagaimanapun juga ada cukup banyak barang bagus. Di antara banyak, yang paling hadir adalah kristal magis milik binatang ajaib dari peringkat ke-5 minimal. Dan dia bahkan melihat kristal ajaib dari peringkat ke-8 di salah satu stun, secara alami milik iblis dari langkah ke-8. Selain kristal magis, bahan dan sumber daya langkah tidak terhitung banyaknya, dan sebaliknya, peralatan hadir dalam jumlah paling sedikit. Bahkan jika beberapa peralatan hadir, itu hanya di tingkat mulia atau spiritual. Setelah kunjungannya ke-3 stun, Long Hao Shen tidak melihat satupun peralatan tingkat legendaris. Setelah tiba di stun vendor ke-4, masih belum melihat jejak peralatan legendaris, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya kepada pemiliknya, Halo, apakah Anda tahu di mana kami dapat menemukan peralatan legendaris di lantai ini? Pemiliknya adalah seorang pria parubaya yang berusia di atas 30 tahun. Melihat Long Hao Shen dan Keier setelah mengangkat kepalanya, dan melihat usia mereka yang tiba-tiba masih muda, dia tidak bisa menahan ekspresi terkejut, mengajukan pertanyaan, Adik kecil, kamu sudah mencapai tingkat komandan begitu muda. Long Hao Shen tersenyum sebagai tanggapan, kami harus mencapai tingkat komandan secara kebetulan, tetapi kami tidak begitu muda, hanya saja kami lebih suka terlihat muda dan tidak lebih. Tidak ada yang bisa dilakukan, lagi pula, itu bukan salah mereka sendiri, mereka terlalu muda. Long Hao Shen tidak ingin menjadi target fokus bagi orang lain, jadi hanya mengatakan sebanyak ini. Pemiliknya menjawab sambil tertawa, menarik. Jadi kamu baru saja bertanya tentang peralatan legendaris kan? Apalagi tidak ada di sini, saya khawatir Anda tidak akan menemukannya di seluruh lantai tiga ini. Di tingkat legendaris, peralatan mencapai tingkat kelangkaan kristal binatang ajaib dari langkah ke-9. Pasukan pemburu iblis kelas komandan seperti kita adalah yang paling banyak di sini. Kondisi untuk mencapai level pasukan pemburu iblis kelas raja sangat lunak, tim mana yang tidak akan memiliki banyak poin kontribusi di toko. Jika peralatan legendaris akan muncul, itu akan dibeli secara instan. Selain itu, setelah mendapatkan beberapa peralatan dari tingkat legendaris di luar, tim mana yang tidak akan memprioritaskan kepuasan kebutuhan mereka sendiri. Kecuali jika itu sama sekali tidak berguna bagi mereka, tidak ada yang akan memilih untuk menjual. Saya sarankan Anda untuk langsung melihat konter milik pusat transaksi. Mungkin peluang untuk menemukan peralatan legendaris akan lebih baik di sana, tetapi harganya juga akan lebih tinggi daripada dari pasukan pemburu iblis seperti kita. Terima kasih atas arahan Anda, Tuan. Sebagai pemburu iblis, masing-masing pihak secara alami akan memiliki niat baik kepada yang lain. Long Hao Shen mengucapkan terima kasih yang hormat dan bersiap untuk mencari konter pusat transaksi ketika pria parubaya ini tiba-tiba memanggilnya. Adik kecil, saya punya beberapa peralatan yang cukup bagus di sini, apakah Anda ingin melihatnya? Mengucapkan kata-kata ini, pria parubaya itu melemparkan sedikit pelindung pergelangan tangan ke Long Hao Shen. Sekarang Long Hao Shen mencapai langkah ke-6, dia bisa menilai pangkat peralatan dengan indranya. Namun, ini hanyalah sepotong peralatan spiritual. Menangkapnya, dia mengumpulkan ekspresi serius. Puan, apa kegunaannya? Long Hao Shen bertanya dengan rasa ingin tahu. Pria parubaya itu menjawab, ia membawa kemampuan sekunder yang disebut penyerapan. Jangan meremehkannya hanya karena itu ada di tingkat spiritual. Ini memiliki banyak kegunaan besar dalam situasi tertentu. Kemampuan tambahan penyerapannya berlangsung selama 10 menit, hanya mengkonsumsi sedikit energi spiritual Anda sendiri. Kemudian, jika Anda membawa pelindung pergelangan tangan ini, Anda akan mampu terbang di area manapun yang bebas dari halangan selama durasi penyerapan. Kecuali lengan Anda dipotong atau Anda secara sukarela menonaktifkannya, efek ini tidak akan berhenti. Dan setiap kali Anda menghapusnya, mengaktifkannya di lain waktu akan membutuhkan untuk menginvestasikan sedikit lebih banyak energi spiritual. Long Hao Shen dipenuhi dengan keraguan, bukankah kita semua memiliki kemampuan terbang sebagai orang yang mencapai langkah ke-6 dari panggilan mereka? Kemampuan penyerapan ini adalah Tidak menunggu penjelasan darinya, Keyer mengambil pelindung pergelangan tangan dari tangan Long Hao Shen dan berbicara dengan anggukan, jika kita menginginkan peralatan ini, berapa biayanya? Ria parubaya itu tersenyum, kamu pasti berpengetahuan luas. Tidak banyak, hanya 10 ribu poin kontribusi. Oke, tolong tunggu sebentar. Keyer mengembalikan pelindung pergelangan tangan kepada Vendor, dan dengan cepat memanggil Lin Xin. Tidak tawar-menawar lebih jauh, dia langsung menggunakan 10 ribu poin kontribusi untuk membeli pelindung pergelangan tangan ini, dan meletakkannya di tangan kirinya. Setelah meninggalkan stun, Long Hao Shen tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya, Keyer, apakah peralatan di tingkat spiritual ini benar-benar bernilai 10 ribu poin kontribusi? Keyer mengungkapkan senyuman dan menjawab, ini mungkin tidak sepadan, tetapi ini adalah jenis barang bagus yang bahkan mungkin tidak ditemukan oleh orang kaya. Ini adalah jenis yang sangat tidak biasa, dan semua jenis peralatan yang tidak biasa membawa beberapa kemampuan khusus. Pelindung pergelangan tangan ini tidak membawa kemampuan menyerap, tetapi kemampuan yang dikenal sebagai penyerapan absolut, berdasarkan kata-kata penjual. Jangan berpikir kita bisa terbang di lingkungan apapun hanya karena kita memiliki kemampuan terbang. Kemampuan penyerapan ini dapat menyelamatkan hidup seseorang berkali-kali. Izinkan saya memberi kamu contoh sederhana, jika kita berada di lingkungan yang melarang penerbangan atau di bawah air, tentang apa gunanya sayap rohani kita. Juga, ketika menghadapi binatang ajaib, dengan cara penyerapan, kita dapat menjaga musuh dalam situasi yang sangat tidak menguntungkan sambil menyerangnya tanpa henti. Secara keseluruhan, kesempatan untuk mendapatkan barang semacam ini bukanlah kesempatan untuk dilewatkan, kamu akan melihat kemanjurannya yang pasti di masa depan. Ketika mereka berdua selesai berbicara, mereka sudah sampai di konter penjualan resmi lantai tiga, langsung membawa linsin bersama mereka. Di depan konter penjualan ada cukup banyak orang, dan petugas resepsi juga tidak sedikit. Kelompok tiga Long Haoshan masuk dari tepi, dan menemukan seorang anggota staf menerima mereka dengan susah payah. Halo, permisi, apakah Anda memiliki beberapa peralatan legendaris untuk dijual di sini? Segala jenis akan berhasil, kami ingin membeli beberapa. Long Haoshan memberi tahu anggota. Staf anggota staf itu tampak terkejut, seolah terkejut dengan kehadirannya yang kaya dan sombong, tolong tunggu di sini. Saya harus memeriksanya. Dengan cepat, anggota staf itu kembali, saat ini ada dua peralatan yang tidak terjual yang tersedia untuk diperiksa, dan dua yang sedang diperiksa. Apakah Anda ingin memeriksa salah satu dari keduanya? Pemeriksaan yang dia bicarakan adalah hak para pemburu iblis untuk melihat peralatannya. Setelah evaluasi mereka, mereka akan memutuskan apakah akan membelinya atau tidak dua yang sedang diperiksa harus berada di tangan pemburu iblis lainnya di depan konter penjualan. Long Haoshan mengangguk, kami ingin memeriksa keduanya. Anggota staf menjawab, silakan bayar 20 ribu poin kontribusi sebagai biaya pemeriksaan terlebih dahulu. Jika pada akhirnya, Anda memutuskan untuk mengambil peralatan, biaya pemeriksaan akan digunakan sebagai bagian dari pembayaran untuk membeli peralatan. Jika Anda menolak untuk membelinya, namun biaya inspeksi tidak dapat dikelembalikan. Linsin dengan tidak memuaskan berseru, kita harus menghabiskan 10 ribu poin kontribusi hanya untuk melihat-lihat, mengapa Anda tidak langsung merampok kami. Tahukah kamu betapa sulitnya bagi kita untuk mendapatkan poin kontribusi dari membunuh iblis? Anggota staf menjawab dengan wajah yang tidak berubah, maaf, ini adalah aturan di pusat transaksi. Karena ada banyak masalah yang menyentuh peralatan legendaris, memeriksanya dengan santai akan sangat sulit bagi staf seperti kita. Jika Anda memiliki masalah, Anda dapat bernegosiasi dengan para eksekutif dari pusat transaksi. Linsin sepertinya ingin mengatakan lebih banyak, tetapi dihentikan oleh Long Haoshan, biarlah, Linsin. Beri dia poin kontribusi. Linsin dikenal luas sebagai orang yang akan mengejar manfaat terjauh, tetapi dia tidak bisa melawan Long Haoshan. Masih merasa tidak berdamai dan tidak mau, dia mentransfer 20 ribu poin kontribusi kepada anggota staf, namun, matanya berputar, membuat pikirannya menjadi keajaiban. Harap tunggu sebentar. Setelah menerima 20 ribu poin kontribusi ini, sikap anggota staf segera menjadi semakin hormat. Fakta bahwa mereka setuju untuk mengambil 20 ribu poin kontribusi ini adalah bukti bahwa mereka benar-benar memiliki daya beli untuk membeli peralatan tersebut. Sebelum ini, dia merasa cukup menghina karena usia mereka yang masih muda, tetapi sekarang dengan cepat menyembunyikan perasaan ini. Pemburu iblis tingkat komandan di sekitarnya tidak sedikit, dan langkah mereka segera menarik perhatian beberapa orang. Faktanya, tidak semua regu pemburu iblis tingkat komandan akan memiliki keberanian untuk menghabiskan 20 ribu poin kontribusi hanya untuk melihat peralatan tingkat legendaris. Jika tidak, kedua alat ini tidak akan tetap dijual. Setelah menunggu tidak kurang dari seperempat jam, anggota staf itu kembali ke kontor sebelum dua anggota staf senior lainnya mendekat. Keduanya mengenakan gaun putih, dan tampaknya berusia lebih dari 50 tahun, dipenuhi dengan sikap bermartabat. Di tangan masing-masing dari mereka ada sebuah kasus. Interior ruangan itu tidak besar. Itu tampak seperti tempat di mana anggota staf biasanya beristirahat. Kedua anggota staf ini meletakkan kotak di atas meja, sebelum membuat gerakan tangan yang mengundang, sementara tubuh mereka memancarkan kilatan cahaya. Sebuah perak dan penghalang emas menyebar, melindungi bagian dalam dari setiap kehadiran eksternal. Ini secara alami untuk mencegah energi spiritual dari peralatan legendaris bocor. Salah satu pria tua itu mengatakan kepada mereka, kamu bisa memulai pemeriksaanmu. Total waktu untuk kedua item ini tidak boleh lebih dari setengah jam. Long Hao Shen menatap Lin Xin dengan penuh arti, dan mereka berdua menuju ke depan dua kotak peralatan, membukanya perlahan. Kotaknya sangat berat, tampaknya seluruhnya terbuat dari emas. Ketika melihat dua kotak ini sebelumnya, Long Hao Shen mengerti bahwa kedua peralatan legendaris ini mungkin adalah senjata. Ketika Long Hao Shen membuka, uap air yang kaya dilepaskan, saat tongkat biru air muncul di depan mata mereka. Tongkat ini tidak panjang, hanya sekitar 1,2 meter, dan seluruhnya ditutupi dengan warna biru kristal. Bahan yang terbuat darinya tidak dapat dilihat, dan tongkat mengeluarkan getaran lembut dan ramping. Dari ujung bawahnya ke puncaknya yang tajam, itu ditutupi oleh kepingan salju biru besar, mengeluarkan aura dingin. Tongkat dibentuk dalam desain yang ringkas dan fasih, memberikan perasaan yang mulia dan murni. Long Hao Shen dengan hati-hati memulihkan tongkatnya, segera merasakan napas yang sangat dingin menyebar dari tongkat ke tubuhnya. Lebih luar biasa, warna biru yang dilepaskan oleh tongkat menghilang saat disentuh, berubah menjadi uap, dan memperlihatkan tubuh putih bersihnya. Jadi warna biru dari sebelumnya sebenarnya adalah esensi air yang dekat dengan keadaan padat. Itu tidak mengherankan dari sepotong peralatan tingkat legendaris. Tongkat ini disebut kebanggaan es dan salju. Ia hanya memiliki dua kemampuan, satu disebut konsentrasi es, dan yang lainnya kebanggaan es. Konsentrasi es dapat digunakan oleh penyihir air untuk memperkuat esnya, adalah kemampuan yang membawa kemampuan meledak, memungkinkan kemampuan air apapun untuk menghilangkannya melalui efeknya, dan staff ini membutuhkan penyihir elemen air untuk digunakan. Energi spiritual internalnya harus di atas 8.000 unit mana, dan harga jualnya adalah 250.000 poin kontribusi. Penatua yang berdiri di samping memberikan sedikit pengenalan tentang tongkat legendaris ini. Setelah ini, tetua kedua melanjutkan, sayap naga api ini berisi sum-sum tulang naga api kuno sebagai intinya, yang dilengkapi dengan sumber daya yang luas, sebelum menambahkan jiwa naga api sebagai mesinnya, untuk melahirkan harta karun legendaris seperti itu. Pas untuk menembakkan prajurit dan penyihir, itu memberikan dorongan 100% untuk kecepatan pengumpulan esensi api dan 100% peningkatan kecepatan penerbangan dengan sayap spiritual pengguna. Kemampuan tambahan yang dibawanya disebut penjaga naga api, dan dapat digunakan 3 kali sehari. Persyaratan untuk digunakan adalah energi spiritual internal 8.000 unit mana dan harga jualnya adalah 320.000 poin kontribusi. Kedua peralatan legendaris ini termasuk salah satu air dan salah satu elemen api. Keberuntungan linsin tidak diragukan lagi sangat baik. Sayap naga api memberikan dua dorongan dan kemampuan, dan dengan demikian dapat dianggap sebagai bagian yang agak kuat dari peralatan tingkat legendaris. Dua sayap mini dipegang di tangan linsin, yang bertanya kepada lelaki tua di dekatnya dengan beberapa keraguan, senior, bagaimana item ini digunakan. Penatua itu menjawab, ketika ditekan ke belakang, energi spiritual internal pengguna akan dikaitkan dengan item tersebut, mendapatkan dorongannya. Namun, meskipun Anda adalah penyihir api, apakah energi spiritual internal Anda benar-benar mencapai 8.000 unit mana? Linsin menggelengkan kepalanya tanpa daya, energi spiritual internal saya sekarang mencapai 5.000 unit mana? Sepertinya saya tidak akan bisa menggunakan hal baik ini untuk sementara waktu. Bos, apa yang harus dilakukan? Pertanyaan terakhirnya ditujukan pada Long Hao Shen. Long Hao Shen tersenyum tenang, saya ingin dua item ini. Apa? Kedua tetua itu sama-sama terkejut, bertukar pandang satu sama lain dan mengeluarkan ekspresi tidak percaya. Long Hao Shen melanjutkan, jika dua peralatan legendaris lainnya belum dibeli oleh pemburu iblis yang memeriksanya, kami bersedia untuk memeriksanya juga. Linsin, bayar poin kontribusi untuk dua peralatan legendaris ini kepada kedua senior ini. Linsin menatap Long Hao Shen dengan bodoh, bos, tidak perlu terburu-buru untuk menggunakan 570 ribu poin kontribusi. Ini lebih dari setengah tabungan kami. Dan lebih jauh lagi, kami tidak membutuhkan tongkat es untuk tim kami. Long Hao Shen menunjukkan sedikit senyum, lakukan saja apa yang saya katakan dan Anda akan lihat. Di tim, reputasinya telah dibangun melalui jasa, dan Linsin percaya sepenuhnya padanya. Menahan keinginan untuk menunjukkan perasaannya yang terpengaruh dengan susah payah, dia membayar harga untuk dua peralatan itu kepada kedua tetua itu. Kedua tetua ini tercengang. Salah satu alasannya adalah karena usia mereka dan yang lainnya karena kekayaan mereka yang luar biasa. Bahkan bagi komandan veteran pemburu iblis, mengambil lebih dari 500 ribu poin kontribusi bukanlah hal yang mudah. Faktanya, membunuh iblis dari langkah ke-6 seringkali akan memberikan paling banyak 1 atau 2 ribu poin kontribusi. Bagaimana 500 ribu poin kontribusi bisa dikumpulkan dengan begitu mudah dan kemudian dihabiskan seperti itu? Long Hao Shen menginstruksikan Linsin, Cobalah apakah kamu bisa menggunakan sayap naga api itu? Linsin bertanya dengan ragu, Bukankah ada persyaratan untuk memiliki lebih dari 8 ribu unit energi spiritual untuk melakukan itu? Long Hao Shen menjawab, Apakah kamu lupa tentang hati apimu? Apimu sudah berbeda dari penyihir biasa. Seharusnya agak menurunkan persyaratan untuk beberapa peralatan. Coba saja, jika tidak berhasil, kami akan mencoba kembali setelah meningkatkan kekuatanmu. Anda benar, aku tidak memikirkan itu. Mata Linsin berbinar, dan saat dia mengatakan itu, kilau merah keemasan samar dilepaskan saat sayap mini dengan mudah diserap ke punggungnya, menyatu dengan energi spiritualnya. Letupan, api biru menyala dari tubuh Linsin, dan seketika, suhu di ruangan itu melesat dengan kecepatan yang mencengangkan. Kedua tetua ini tercengang. Bertukar pandang satu sama lain, mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru kagum, secara alami merasakan suhu dari api ini. Teriakan naga cahaya keluar dari sayap naga api, sementara api biru dituangkan ke dalam dengan panik. Segera, sayap naga api merah keemasan asli secara bertahap mendapatkan kilau biru tua. Selama transformasi ini, tampaknya mendapatkan beberapa fitur yang meleleh. Linsin dengan ringan menggenggam sayap naga api di tangannya, mentransfer energi spiritualnya dengan kekuatan penuh selama beberapa menit sampai sayap api naga itu tiba-tiba menjadi sangat cemerlang. Api biru tua di puncaknya tiba-tiba menghilang setelah itu, dan tampaknya terpengaruh oleh peralatan baru. Linsin melebarkan sayap spiritual api biru di punggungnya, membiarkan sayap naga api larut ke dalamnya. Tiba-tiba, ukuran sayap spiritual Linsin setidaknya dua kali lipat, dan mereka tiba-tiba terlihat jauh lebih solid. Tidak jelas, lapisan sisik naga menutupi sayap spiritualnya dengan padat, dan sayap ganda biru tua sekali lagi mendapatkan fitur trendy lainnya. Kekuatan yang keluar darinya berubah sekaligus, samar-samar mendapatkan kekuatan naga. Sangat bagus. Linsin dengan gembira bersenandung, itu seperti yang diharapkan dari barang bagus seharga 320 ribu poin kontribusi. Bahkan ketika saya tidak berkultivasi, energi spiritual saya tampaknya meningkat lebih cepat daripada di masa kultivasi saya di masa lalu. Itu sangat menyenangkan, benar-benar sangat menyenangkan. Melihat dia kehilangan dirinya senang dalam kegembiraan ini, Long Hao Shen berkata sambil tersenyum, Oke, tarik kembali sayap spiritualmu sekarang. Kita harus pergi sekarang. Mungkin akan ada beberapa hal baik untuk yang lain, dan mengumpulkannya kembali ke Menara Keabadian, sebelum menekankan keinginan mereka untuk membeli peralatan tingkat legendaris kepada kedua tetua. Akhirnya, mereka kembali ke lantai 3 pusat transaksi. Mereka kembali ke lantai 3 pusat transaksi. Mereka kembali ke lantai 3 pusat transaksi.